Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Bakal menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Bek Australia membuat pengakuan tak terduga soal supporter Timnas Indonesia. Yaps, pertandingan kedua Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Enam putaran ketiga bakal berlangsung di SUGBK saat menghadapi Australia. Jadi dapat dipastikan jumlah supporter Timnas Indonesia bakal lebih banyak dibanding Australia, dan ini tentu dapat memberi semangat lebih bagi Timnas Garuda untuk mengalahkan Australia, namun, di sisi Alessandro. Cercati tak menganggap itu sebagai ancaman bagi Timnas Australia untuk mengalahkan Timnas Indonesia. Ya, begini kata Alessandro Cercati, saya pikir lingkungan yang tidak bersahabat ini harusnya hanya membakar semangat Anda. Saya sama sekali tak menganggapnya sebagai permusuhan, ucap Bek yang saat ini bermain untuk Parma itu, jadi saya rasa itu seharusnya menjadi energi untuk menyalakan api semangat Anda. Seharusnya membuat Anda terus melaju, itu memompah semangat saya, membuat saya semakin ingin menang untuk melawan semua penggemar yang mungkin berlawanan dengan Anda. Hanya untuk membuktikan bahwa mereka salah dan benar-benar menunjukkan kepada mereka bahwa 70 ribu orang tidak membuat perbedaan pada cara saya bermain. Jelas Alessandro Cercati. Seperti kita tahu Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia pada pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, namun, menjelang pertarungan sengit antara kedua tim, perlu kita tahu kedua tim ini memulai awal yang cukup berbeda, di mana Australia kalah pada pertandingan pertama menghadapi Bahrain. Sedangkan untuk Timnas Indonesia mereka berhasil menahan imbang Arab Saudi di markas lawan, namun, seberapa besar peluang Timnas Indonesia untuk mengalahkan Australia di markas, sebagai. Timnas Indonesia bakal menjamu Australia di SUGBK, Begini kata Shin Taeyong soal peluang Timnas Indonesia mengalahkan Australia, mereka Australia saat ini berada di peringkat 24 ranking FIFA, sementara kita Indonesia saat ini ada di peringkat 133. Jadi pastinya pertandingan besok menghadapi Australia tidak akan berjalan mudah, tapi kami tim yang pantang menyerah, ucap pelatih Shin Taeyong dalam konferensi pers prapertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, laga melawan Arab Saudi itu juga sulit sebenarnya bagi kami, tapi dengan usaha dan kerja keras, kami mampu mendapatkan poin, dan karena ini pertandingan kandang kita, kami memohon dukungan dari masyarakat untuk Timnas Indonesia, ujar Coach Shin, kami sudah bersiap dengan baik dan akan. Melakukan apa saja untuk menundukan Australia, kami akan berjuang dan lihat saja hasilnya besok, tegas pelatih Shin Taeyong. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini, bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton,